Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello-hello kembali lagi di channel boy kimang apa kabar kalian semua guys saya harap sehat selalu ya pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mereview sebuah lampu guys ini dia lampu yang akan kita review guys ini merupakan lampu dengan soket H6 atau lampu utama motor sebelumnya bagi yang kalian belum subscribe klik dulu tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya Oke langsung saja kita lanjutkan untuk reviewnya nah guys yang pertama yakni kita review dulu dari segi box packingnya guys ini saya ada tiga buah guys ini merupakan lampu merek finix dengan seri D2A nah disini saya akan membandingkan antara box pertama dan kedua ini merupakan edisi pertama dan kedua case keduanya sebenarnya ini original guys nah saya membeli pada satu toko online yang sama bisa kalian cek linknya di deskripsi video ini ini dia kita lihat dulu untuk bentuk dusboknya yang bagian atas terdapat logo finix guys kemudian di bagian depan ini ada gambar lampunya lampu laser D2A sudah bisa digunakan dengan arus AC DC ya guys ya nah ini sedikit berbeda antara kerdus edisi yang pertama dan kedua guys nah untuk yang sampingnya sendiri hari juga ada perbedaan untuk yang kerdus terbaru seri terbaru ini lebih lengkap untuk spesifikasinya ditulis secara lengkap dibandingkan dengan kerdus yang lama guys untuk yang lama ini keluaran sekitar satu tahun yang lalu ya guys ya bisa kalian lihat sendiri perbedaannya kalian baca-baca sendiri untuk warnanya ini yang kerdus baru putih dan putih guys ini dia untuk bagian sampingnya juga ada perbedaan yang mencolok guys disini tertera produk fitur kemudian yang kerdus edisi lama hanya tertera seperti itu saja nah untuk kartu sebagian bawah pun juga berbeda ini ada logonya untuk yang baru tidak ada logonya nah apa saja perbedaan apakah ada perbedaan untuk lampunya sendiri guys ayo kita buka bersama ini saya buka dulu untuk yang edisi lama guys nah untuk edisi lama lampunya seperti itu dan ini untuk yang keluaran terbaru guys nah disini sudah kita bisa lihat bersama untuk warnanya sendiri berbeda ya guys ya oke langsung saja kita lakukan percobaan juga nantinya berapakah ampere yang diporoleh dan berapa suhunya kemudian berapa luxmeternya oke yang pertama ini kita bandingkan dulu dari segi fisiknya ya guys ya lampu ini dengan soket H6 keduanya sangat mirip nah untuk bagian batangnya sendiri guys ini bahan dengan aluminium nah untuk yang baru berwarna hitam dan yang lama berwarna silver nah untuk lensanya ini sangat mirip ukurannya nanti kita akan ukur guys apakah ada perbedaan kalau sekilas dari mata ini kita lihat untuk ukuran hampir-hampir mirip ya guys ya oke berikutnya kita akan lakukan pengukuran panjang dan diameter lensanya guys ya ini kalau kita lihat sekilas itu sama ya guys ya tapi saat kita ukur ternyata ada selisih nah yang pertama kita ukur dulu untuk diameter lensa D2 laser ini yang terbaru ya guys ya yang warna hitam ini diameternya kurang lebih 13mm guys bisa kalian lihat sendiri untuk ukuran saya ukur dengan jangka sorong nah untuk yang edisi lama guys ini saya ukur kurang lebih hampir sama guys 13mm juga nah untuk panjangnya sendiri untuk yang edisi lama ini 65mm guys nah bagaimana untuk yang edisi terbaru yang berwarna hitam ini ternyata ada seleksi guys lebih panjang 2mm yakni 67mm untuk panjangnya oke itu tadi adalah pengukurannya guys oke kita beralih ke selanjutnya guys disini saya akan membagikan sedikit tips dan triks guys bagi kalian yang ingin merubah warna lampu yang dihasilkan sorotnya guys ini kan bawaannya putih bisa kalian ubah menjadi warna biru guys jadi kalian tidak perlu beli baru yang berwarna biru untuk caranya akan saya share akan saya pegang disini jadi jangan kemaham nah ini akan saya coba dulu untuk nyalanya ini sudah saya ganti dengan warna biru untuk chip lightnya nah warnanya menjadi ice blue atau biru guys ini bisa kalian praktekkan sendiri di rumah daripada kalian membeli yang baru bisa kalian ubah sendiri warnanya di rumah guys ini dia yang pertama kalian lepas dulu untuk bagian lensa depannya guys kalian buka dulu penutup lensanya ini ini bisa dibuka guys jadi setelah dibuka ini lensanya jangan lupa nanti untuk pemasangannya guys nah di dalam sini kita temukan chip light jenis csp-nya guys ini dia untuk light csp-nya sebelumnya ini ada pelindung gel seperti warna kuning guys ini sudah saya krok bisa menggunakan cutter atau menggunakan benda yang lebih tajam nah ini kalian krok semua untuk lightnya yang berwarna putih ke kotak-kotakan itu ya guys yang awalnya berwarna kuning setelah saya krok berubah menjadi warna putih bersih seperti itu nah disini sudah bisa menjadi warna biru oke untuk pemasangan lensa jangan lupa kalian pasang dengan tepat guys ini ada tandanya untuk bagian yang atas jadi bisa kalian lepaskan kemudian kalian kunci menggunakan ring yang kalian lepas tadi nah untuk caranya cukup simple seperti itu saja guys ya nah berikutnya saya akan melakukan pengukuran temperatur guys berapakah suhu yang dihasilkan dari lampu ini apakah cukup tinggi oke ini dia saya akan memasangkan sensor suhunya guys di bagian batang lampu H6 D2A mirip brand of ini guys oke ini saya sudah pasang dan saya menggunakan isolasi nah ini sangat penting juga untuk melakukan pengukuran suhu yang dihasilkan dari lampu ini guys karena nantinya akan dipasangkan di dalam reflektor motor kalian jadi suhu yang dihasilkan ini apakah panas sekali atau sedang atau bahkan bisa suhunya rendah nah ini dia kita buktikan bersama sama ya guys ya untuk desain yang seri terbaru ini karena memiliki panjang yang lebih panjang sedikit daripada seri lama kemungkinan suhunya pun bisa lebih rendah guys ini saya nyalakan untuk lampu jarak dekatnya atau low beam terlebih dahulu guys akan saya ukur untuk lampunya berapa derajat akan saya tampilkan pada grafik berikut ini bisa kalian saksikan grafiknya secara detail guys untuk lampu jarak dekat ini hanya mentok di suhu 54 derajat celcius ya guys ini tandanya panasnya sudah cukup merata kemudian untuk yang high beam juga sama ini hanya mentok di suhu 54 pengukuran berikutnya kita ukur seberapa terang menggunakan HP Android jadul lagi ya guys kita ukur seberapa terang menggunakan aplikasi lux meter guys nah untuk yang pertama kita coba untuk jarak dekatnya dulu guys di angka berapa untuk lux meter yang dihasilkan dari lampu jarak dekat atau low beam nah kita lakukan rata-rata dulu guys ini setelah saya rata-rata mendapatkan kisaran di angka 3600an ya guys ya tepatnya 3623 lux ini untuk jarak jauhnya guys untuk jarak jauh saya dapatkan dengan nilai rata-rata sekitar 2000an ya guys ya untuk tepatnya 2317 lux guys nah itu tadi pengukuran lux meternya guys selain itu saya juga sekalian ini untuk melihat cahayanya seperti apa ya guys ya bisa kalian lihat sendiri kualitas dan segi cahayanya seperti apa berikutnya kita lakukan percobaan untuk mengukur arus yang dihasilkan atau berapa watt untuk high high dan low beam untuk yang pengukuran pertama ini kita ukur dulu dari high beam kita ukur menggunakan multimeter kita ukur berapa arus yang dihasilkan kemudian kita masukkan ke dalam rumus sehingga nanti akan keluar nilai watt oke oke ini yang pertama adalah untuk yang high nah ini dihasilkan arusnya sekitar 0,47 ampere jika dikonversi ke watt menjadi 5,7 watt guys jadi untuk high beam nya 5,7 watt nah berikutnya yang low beam untuk low beam kita ini dari percobaan menghasilkan nilai 0,43 ampere saja jika dikonversi menjadi watt menjadi 5,2 watt guys tes yang terakhir kita lakukan pengujian hasil sinar yang dihasilkan guys ini saya sudah berada di lapangan dalam kondisi yang gelap untuk sinarnya sendiri yang jarak dekat atau low beam ini sudah lumayan padat sehingga sinarnya sangat jelas dalam menyoroti objek kemudian untuk jarak pandangnya sendiri jaraknya ini saya berada di lapangan yang lebarnya kurang lebih 20 sampai 30 meter ya guys ini masih bisa dalam jangkauan pandangan mata kita untuk cahayanya bisa dibilang lumayan tebal untuk di bagian tepi-tepinya bisa kalian lihat sendiri ada agak berwarna kekuningan untuk cut off bisa kalian lihat sendiri ini saya zoom lumayan rapi meskipun masih ada yang berpencar sedikit berikutnya kita lakukan pengujian cahayanya di jalan yang berbeton atau cor guys nah untuk lampu yang berwarna putih ini sangat bagus sekali kalau kita berada di jalan yang cor seperti ini karena jalan akan terlihat semakin jelas bisa kalian lihat sendiri untuk high dan low tidak terlalu mengarah ke atas jadi tidak menyilaukan pengendara di lawan arah nah untuk yang jarak dekatnya sangat padat menurut saya ini guys hanya dengan wide yang rendah namun menghasilkan cahaya yang sepadat ini oke saya cukupkan review pada kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boy gimang disini see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih